Nanti jemperin lu Dia menghampiri kita Itu aja Jangan aku, sana aja sana Intro Hai, Sahabat Arsari, selamat berjumpa kembali di kesempatan kali ini Dan sekarang saya sedang berada di Pekanbaru Jadi di Pekanbaru ini, Yasan Arsari Joy Hadi Kusomo Atau Yade itu punya program namanya PKR Arsari Pusat Konservasi Riau Arsari Nah, salah satu kegiatan dari PKR Arsari ini adalah Memberikan dukungan pakan gajah Jadi sebagaimana kita ketahui di Riau ini Juga ada beberapa tempat pelatihan gajah Itu ada dua yang kita support Yaitu PLG Minas Pusat latihan gajah Minas Kemudian yang satunya lagi itu adalah TWA Buluh Cina Nah, jadi dua tempat inilah yang gajah-gajahnya kita bantu Untuk pemberian pakan Kemudian juga suplemen Dan lain sebagainya Nah, sekarang nih kita lagi mau ke PLG Minas Tapi sebelumnya kita mampir dulu Mau belanja buah-buahan Untuk gajah-gajah yang ada di sana Oh, lihat semangka-semangkanya itu Terus papaya Terus pisang Dan lain-lain Ini buah-buah yang Tapi utamakan buah-buah yang agak tahan lama sih Nah, jadi kenapa kita memilih buah semangka? Selain kaya akan serat, buah semangka juga memiliki kandungan air Tentunya yang sangat bagus untuk gajah Nah, setelah tadi kita beli semangka Sekarang kita beli pisang Bukan buat kita, tapi masih tetap buat gajahnya Jadi, sekaligus juga kita dalam rangka Mensejahterakan para pedagang-pedagang buah Jadi, pisang ini juga merupakan salah satu buah yang disukai oleh gajah Karena rasanya yang manis dan tinggi akan karbohidrat Kita sekarang beli pisang di tempat abang yang satu lagi Pagi-pagi rejeki Ya, semangka sudah dibeli Pisang sudah kita beli Dan satu buah lagi akan kita sambangi Tukang penjualannya yaitu nanas Kenapa nanas? Karena nanas itu memiliki rasa yang asam Dan memiliki kandungan air yang tinggi yang sangat disukai oleh gajah Dan kita sudah sampai tempat jualan nanasnya Wuuu Jadi, dibotongin untuk apa? Supaya ini, kita packingnya lebih gampang dan nggak banyak terbuang Karena gajahnya nggak makan durinya kayaknya Hehehe Spongebob Aku belum makan Spongebob Kita sudah sampai di Pelgiminas Dan ini kalau misalnya Kalian lihat ini ada rumah yang hancur Nah, ini rumah ini Dulu sempat diamuk oleh gajah liar Liar Oh, lihat kan? Nah, nanti kita coba tanya-tanya ya Sama abang-abang yang ada di dalam nanti Nah, ini mau dibikin kayak semacam gapura pintu masuk kayaknya Untuk Pelgiminas ini sendiri berada di areal KPH Tahura Tahura Minas ya Untuk luas areal yang kita gunakan ini ada sekitar 20 hektaran Untuk Yang terjadi daripada Kantor Dan Juga ada untuk wilayah Mengikat gajah Dan juga sebagai tempat mengembala Ataupun mengangun gajah binaan kita Untuk yang di Pelgiminas ini Gajah yang ada di sini itu Gajah-gajah yang jina Akhirnya gajah yang memang sudah Kita latih dari awalnya Dan sekarang ini Kondisinya dalam keadaan jina Salah satunya fungsi daripada ini Untuk edukasi ya Edukasi kepada masyarakat Bahwasanya gajah itu bukan hama Artinya karena sebagian masyarakat mengatakan bahwasanya gajah itu hama Sebelum kita lanjutkan keseruan di Pelgiminas Sebelum kita lanjutkan keseruan di Pelgiminas Kita hampiri sejenak Taman Wisata Alam Buluh Cina Dimana Bapak Asim Joyo Adikusumo Melakukan kunjungan Untuk memantau kondisi gajah-gajah Binaan Balai Besar KSD Riau Yang mendapat bantuan pakan tambahan Dari Yayasan Narsari Joyo Adikusumo Tampak Ngatini, Robin dan Damar Semangat sekali menikmati buah-buahan yang diberikan Kita berbangga Yayasan Narsari Diajak Diundang oleh BBK SDA Untuk kita bermitra Untuk kita mendukung Dapet di videonya itu? Itu lagi bersin ya? Itu lagi apa pak? Saya senang sekali saya berbahagia Lihat gajah-gajah ini yang sejahtera ya Dan Ramah ya Ramah dengan warga setempat Dan saya lihat mereka kondisinya bagus sekali Kondisi prima Berarti kawan-kawan di Tawang Wisata ini Merawat dengan baik sekali Ya Saya berharap bahwa masyarakat tetap 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 berkawan dengan Dengan gajah-gajah ini Yang bisa Ya Bisa menghidupi Bisa Bantu pemerintah Untuk merestarikan gajah-gajah ini Yang Kan Ini adalah Bagi saya Aset Bangsa ya Gajah-gajah ini Aset bangsa Jangan sampai punah Tetap hidup Mesrah dengan masyarakat setempat Adalah pawang gajah atau kita kenal juga dengan istilah mahot Mereka inilah yang berperan serta bertanggung jawab untuk merawat gajah-gajah yang ada di TWA Buluh Cina maupun PLG Minas Setiap mahot memiliki cerita dan pengalaman masing-masing dalam merawat gajah-gajah tersebut Tidak jarang terjalin juga kedekatan emosional antara mahot dan gajah yang dirawatnya Jadi pas pertama itu Ya Dalam hati awak Kerja di gajah ini mati-matilah kan gitu Gajah ini udah Kita kan tahu Kalau kita parfum kita itu kan masih ada Dia tahu Kalau kita itu Belum pawang kan gitu Jadi langsung digertaknya Langsung digertaknya Nah disitulah Sempat ngedon gitu Ngedon tapi Biar pengek gitu Tidak putus asa Terus dicoba gitu Lama-lama Jadi Jadi happy lah kerjanya itu gitu Ya bisa diajak bersahabat Ada istilahnya Apa yang kita ucapkan itu bisa dia ngerti gitu Bisa dia pahami Itulah arti persahabatan sama gajah ini Nah ini caranya untuk Jadi gini sahabat-sahabat ini Cara-cara untuk membersihkan gadingnya Jadi Diambil pasir Lalu digosok-gosokkan ke Gadingnya langsung Oh ya bersih ya Masih kalau mau naik Bersih nah Kasih air Eh Ih Oh Ih Bangkin ngerti loh Iya malah Ngerti loh dia Iya Oh bangkin sudah bersih sekarang Oke kakak Minda Terima kasih sudah mandiin bangkin kakak Minda Wah 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 Wih Kalau gajah ini Gajah ini binatang yang Sayang Ada gajah punya naluri yang tinggi, salah satunya kasih sayangnya, kasih sayang. Ikatan batin, ya ada seperti saya sendiri, kalau gajah saya sendiri itu namanya Singarun. Jadi dia itu memang gajahnya paling tua, sekitar hampir 70-an umurnya. Jadi saya sama dia itu udah terlalu sayang, udah hampir 9 tahun aku merawat dia kan. Jadi itu, misalnya dia pun kurang giji, kurang apa pun, jadi merasa kasian gitu, jadi pakannya apanya pun harus tetap perhatikan juga. Kalau mimpi saya ini ya salah satunya gajah ini harus memang udah harus betul-betul diperhatikan sama baik pemerintah maupun masyarakat, harus betul-betul diperhatikan. Jadi nggak punah, nggak punah dia gajah ini. Nah, jadi Yayasan Narsari bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Riau. Itu salah satunya ada bentuk dukungan suplemen tambahan untuk gajah-gajah jinak. Nah, untuk pemenuhan dukungan suplemen itu rutin setiap bulan dan kita distribusikan dua kali dalam satu bulan. YAD dalam hal ini bidang lingkungan berharap sebenarnya untuk membantu pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Khususnya kita membantu untuk pelestarian gajah-gajah yang termasuk ke salah satu satwa dilindungi di Indonesia yang terancam punah. Nah, sehingga kita berharap agar gajah-gajah tetap pelestari. Gajah itu juga ciptaan Tuhan, mahluk ciptaan Tuhan yang punya hak yang sama-sama kita untuk berada, untuk hidup di bumi ini. Karena kan bumi luas ya, nggak mungkin semuanya buat manusia. Satwa juga harus diberikan tempatnya dan yakinlah bahwa kita mampu hidup berdampingan, kita bisa hidup koeksis dengan satwa-satwa Nusantara pada khususnya dan satwa-satwa lainnya pada umumnya. Seperti itu. Jadi, demikian untuk perjumpaan kesempatan kali ini. Saya Tito Suryawan mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim yang telah mendukung kegiatan kali ini. Ada tim dari PKR Sari, kemudian juga untuk Balai Besar KSD Riau yang juga sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa datang ke sini. Jangan lupa untuk selalu ikut menjaga kelestarian lingkungan dan eksistensi dari gajah serta satwa endemik Sumatera ataupun Nusantara lainnya. Saya Tito Suryawan, pamit. Salam Lestari. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.